15 Menteri dikabarkan pengen mundur dan terakhir juga Pak Mahfud bilang bahwa dia akses segera mungkin atau mungkin dalam waktu dekat akan mundur. Nah, apa kira-kira yang ditangkap dari pernyataan Menteri mundur ini, Abang Sajandar? Ya, kalau menurut saya kan yang sudah menyatakan akan mundur kan baru Profesor Mahfud MD. Ya, yang 12 Menteri spekulasi. Spekulasi karena itu informasi disampaikan oleh Dr. Faisal Basri. Ya kan? Nah, tapi kan kita mengapresiasi bahwa Prof. Mahfud menyatakan mundur itu kan pasti sudah seizin dari Ibu Megawati. Ya, jadi itu saya lihat sangat berkaitan dengan hasil debat Cawapres kemarin. Di mana Prof. Mahfud menunjukkan bahwa dia sudah melakukan dekonstruksi ya terhadap seluruh klaim rejim Jokowi yang good-good, baik-baik apa segala, survei bagus apa segala. Jadi saya pikir kita perlu apresiasi ya langkah Prof. Mahfud dan mudah-mudahan 12 Menteri lainnya ya. Saya hitung 12 Menteri dari 01 dan 03 kalau mereka berjamaah mundur, itu akan mundur 12 Menteri. Dan itu kita harus apresiasi sebagai bagian dari pembuktian mereka tidak lagi di rejim yang berkelanjutan.